Doa untuk bayi yang baru lahir Kita dianjurkan untuk mendoakan anak yang baru lahir, diantaranya Pertama, memohon keberkahan untuk si anak dari Abu Musa radiyallahu anhu, beliau mengatakan Ketika anak aku lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi SAW Beliau memberi nama bayiku Ibrahim dan mentahnik dengan kurma, lalu mendoakannya dengan keberkahan Kemudian beliau kembalikan kepadaku, hadis riwayat Bukhari dan Muslim Teks doa memohon keberkahan Tidak ada teks doa khusus yang isinya permohonan berkah untuk anak Dalam fatawah syabakah Islamiyah, dinyatakan Tidak terdapat dalil sepengetahuan kami yang menunjukkan dianjurkannya membaca ayat Al-Quran Atau doa tertentu ketika seorang anak dilahirkan Baik doa dari ibunya, bapaknya, atau doa dari orang lain Fatawah syabakah Islamiyah Karena itu, kita bisa berdoa dengan bahasa apapun yang kita pahami Misalnya dengan membaca Barakallahu fiqh, atau semoga Allah memberkahi kamu, atau semacamnya Kedua, memohon berlindungan dari godaan setan Salah satu di antara contoh hal ini adalah apa yang dipraktekkan oleh istri Imran Yang merupakan ibunya Maryam Allah menceritakan kejadian ketika istri Imran melahirkan Maryam Tetkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam Dan aku mohon perlindungan untuknya Serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau Daripada setan yang terkutuk Quran Surat Ali Imran, ayat 36 Kita bisa meniru doa wanita solihah, istri Imran ini Hanya saja perlu disesuaikan dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkan Karena perbedaan kata ganti dalam bahasa Arab Antara lelaki dan perempuan Jika bayi yang dilahirkan perempuan Anda bisa membaca Jika bayi yang lahir laki-laki Kita bisa membaca Arti dari dua teks doa ini sama Yaitu Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu Untuknya Dan untuk keturunannya Dari setan yang terkutuk Kita juga bisa memohon perlindungan Untuk anak dari gangguan setan Dengan doa seperti yang pernah dipraktekkan Nabi SAW Ketika mendoakan cucunya Hasan dan Hussein Ibnu Abbas menceritakan Bahwa Rasulullah SAW Membacakan doa perlindungan Untuk kedua cucunya Yang artinya Aku memohon perlindungan Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari semua godaan setan Dan binatang pengganggu Serta dari pandangan mata yang buruk Hadis Riwayat Abu Daud Dan disohihkan Al-Albani Kita bisa meniru doa beliau ini Dengan penyesuaian jenis kelamin bayi Satu Jika bayi yang dilahirkan perempuan Anda bisa membaca Dan seterusnya Dua Jika bayi yang lahir laki-laki Kita bisa membaca Dan seterusnya Berbeda pada kata ganti K dan Ki Demikian Allahuaklam Konsultasi Syariah Duh 0 0 Jika bayi yang dua Terima kasih.